Intro Kembali bersama kami Divisi Negarawan Pemirsa Intervensi dan Manipulasi membuat banyak pihak mempertanyakan legitimasi pesta demokrasi. Aturan dibengkokkan, prinsip netralitas diabaikan, semua untuk menjamin langgengnya kekuasaan. Kita menghadapi persoalan pelik di satu sisi, kita butuh legitimasi pemilu yang kuat sebagai keabsahan rotasi kekuasaan. Sementara di sisi lain, kita tidak ingin demokrasi sekedar prosedural, syarat intervensi dan politik transaksional. Lalu bagaimana pendapat dari para narasumber terkait dengan kondisi bangsa saat ini dengan pemilu yang begitu dramatis panjang sekali, rangkaian proses hukumnya, dan diakhiri dengan saat ini adalah penghitungan suara yang diwarnai dengan duga-duga kecurangan. Ini kan berawal dari teori Hamilton tadi ya, dikatakan tirani kan, di mana Pak Cikgui mengatakan bahwa teori politik ada tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legitimasi, judikatif. Tapi ketika pimpinan eksekutif ini menguasai mempengaruhi legitimasi eksekutif, maka itulah mulai tirani berada. Begitu tirai berada ini, maka kedepannya hukum kasarnya bisa diperkosa, dengan hadirnya PJ, PJ di lebih 50 persen gubernur, dan sebagainya. Kemudian undang-undang, sudah saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut, kemudian yang lebih parah lagi adalah memaksakan Gibran untuk lulus dari Mahkamah Kontitusi, walaupun sudah kena hukum sekarang, aneh bina ajaib lagi, bisa jelaskan lagi di saat-saat kritis. Kalau kita lihat ini sama. Ketika yang mendaftar, apa namanya, untuk Gibran itu? Almas. Almas. Itu hari Sabtu loh di Almas Akar. Ya. Hari Sabtu. Pada tiga yang lainnya, Ketua MK tidak, katanya ini ada konflik interest. Ya. Tapi begitu Alman, dia masuk. Kritis-kritis masuk. Dan sekarang kritis, dia dikeluarin, padahal akhirnya PT UN memberikan lagi. Kan orang akan milih ini. Jangan keterlaluan lah seperti ini. Jadi, hal ini akan membentuk opini. Maka sudah sangat semena-mena kesannya. Ya kita, yang dikatakan semena-mena ini, saya mengambil dari hasil jadat pendapat. Yang 80% ini tidak percaya. Bayangkan, di sebuah negara, 80% tidak percaya, dan hasil pemuli jadat ini kan bahaya. Maka, yang pertama kali adalah, saya sarankan, tuntut kepada quick count ini. Tapi bukanlah quick count, ini memang secara ilmiah, berbasiskan data, yang sudah didapat dari tempat pengumutan suara. Yang dituntut itu adalah, dia dari TPS mana yang diambil. Kan sekarang kita bisa lihat, tuntut mereka ini. Kamu dapatkan angka ini dari TPS mana. Begitu dia nyampaikan dari TPS mana, dan benar, itulah awal dikepercayaan. ini penting. Kalau dia tidak bisa menyebutkan TPS mana-mana, terus kita tidak mengecek hasilnya dari TPS mana-mana. Ini kan berarti kan opini. Di Solo sudah umur ribu tadi. Hanya gara-gara ini. Jadi, ini penting, kita mengembalikan dalam waktu yang singkat ini, KPU memerintahkan quick count ini dari TPS mana, yang dua ribu itu. Soalnya ini kan dari 800 sekian ribu, hanya dua ribu. Ya, benar-benar tidak ada masalah. Saya kan tidak berusaha kemana-mana juga. Tetapi, saya ingin bahwa timbul kepercayaan yang singkat ini dekat masing-masing di Bank Kompas semuanya kan, dari TPS mana-mana yang dua ribu itu. Itu bisa dicek. pabrik bisa melintah kok sekarang tinggal di KPU. Nah, kemudian yang kedua, memberi peluang. Memberi peluang, waktu, kepada semua paslon, ya, untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian, KPU juga memperbaiki yang katanya salah. KPU juga memperbaiki, final, dia sampaikan. Tapi, dia sampaikan Adli. Mahkamah Konstitusi, tapi dengan catatan, tidak ada sangpaman ya, yang turut memutus soal perkara pemilu. Ya, saya harusnya kan, kalau bijak, jangan dulu lah dia masuk. Kalau masuk, orang tambah tidak percaya lagi. Oke, apalagi kalau ingin dikembalikan posisinya menjadi Ketua UMK. Nah, itu dia. Nah, oke, saya ingin ke Paswini. Jadi, sebentar ya Pak, jadi, saya mengharapkan, KPU memberikan peluang yang sekarang ini, mengajukan semua kecuali-kecuali yang ada kemahuan Konstitusi, sehingga hasilnya benar-benar, ya, hasilnya benar-benar, bisa dilihat, dirilis, sehingga KPU juga menyampaikan, itulah pemenangnya. Jadi, semua kalau sudah tidak sampaikan ke Pak EO, ya, mau kalah dalam pertandingan, biasa kalah kan, tapi abis itu kita bersatu lagi, tidak ada kecundingan. 80 persen ini berbahaya, apabila ini terjadi, dan rakyat 80 persen tidak percaya, legitimasi di pemerintahan ini kan, kasihan Pak Prabowo, nggak pernah disebut-sebut apa-apa, tapi gara-gara gimana ini lah, jadi, susah kayaknya gitu. jadi beban begitu ya. Jadi beban. Nah, saya ingin ke Romo kemudian, Romo, syarat intervensi dan politik transaksional, bisakah kemudian legitimasinya, itu, bisa diperkuat begitu, dengan kondisi, banyaknya cacat di belakangnya? Itu tidak akan gampang, karena 80 persen itu, masalahnya bahwa setengah tahun menjelang pemilu itu begitu jelas, ada pengaruh-pengaruh yang menekan dan mengarahkan dan sebagainya. Jadi sangat akan tergantung, apakah KPU bebas melaksanakan tugasnya, apakah dia melaksanakannya dengan baik, dan apakah dia menemukan bahwa pemilihan yang terjadi kemarin dulu, betul-betul jujur, dan tidak dengan jumlah kecurangan yang banyak. Kalau itu tidak berhasil, kalau itu tidak bisa diklierkan, misalnya sampai ke mahkamah konstitusi, kita, saya kira, mengalami krisis demokrasi besar, kekuasaan menjadi otoriter. Saya masih punya harapan. Jadi bisa mengancam demokrasi kita akan mati? Ya tentu, dia sudah mati kalau itu terjadi. Sudah mati kalau itu terjadi. Apalagi kalau KPU-nya juga diintervensi. Kalau ternyata pemilihan terjadi kurang lebih sebaik dengan seharusnya, demokrasi belum mati, dan kita masih punya masa depan demokrasi. Romo masih optimis begitu ya, kita menghadapi memang prosesnya masih akan panjang ke depan. Kalau Pak Sugini bagaimana melihatnya? Saya kira kita harus selalu berikhtiar untuk menyelamatkan republik yang demokratis. Ikhtiar ini terinspirasi dari pidato Bung Hatta pada 1928 dari Belanda. Kata Bung Hatta, hanya ada satu tanah yang disebut tanah airku, ia berkembang dengan usaha. Dan usaha itu adalah usahaku. Karena itu saya mengambil satu hikmah Kak Rifan dari pidato Bung Hatta ini, hanya ada satu keperbiakan dari seorang pemimpin. Keperbiakan dalam penelenggara negara, itu adalah semata-mata keperbiakan kepada tanah air tercinta. Bukan keperbiakan pada anak, bukan keperbiakan pada keluarga, tapi keperbiakan pada tanah air tercinta. Tanah air yang tumbuh berkembang dengan usahaku. Setiap kita dituntun untuk memberikan satu usaha, satu kontribusi demi kebaikan pada tanah air itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah kita membutuhkan satu keteladanan. Keteladanan dalam tindakan. Kita tidak bisa dicekoki dengan hipokrisi dalam penelenggara negara. Karena hipokrisi itulah yang menjadi penyakit kita dalam memajukan Republik ini. Kita harus stop. Enough is enough. Cukup. Hipokrisi ini harus disudai, dan kita harus menumbuhkan satu etika kejujuran. Etika integritas yang telah ditunjukkan oleh ibu dan bapak beribangsa. Percayalah bahwa hanya dengan integritas itulah kita dapat memajukan Republik ini. Karena Republik itu menuntut satu moral integrity. Integritas moral. Yang itu harus menjadi mahkota kita dalam penyelenggara negara. Tanpa integritas moral, maka korupsi, kolusi, dan konflik kepentingan akan selalu menyertai perjalanan bangsa ini. Karena itu mulailah dengan menegakkan integritas moral dalam penyelenggara negara. Karena hanya dengan jalan itu kita menjadi bangsa yang beradab, bermoral, dan beretika. Baik. Oke. Nah kemudian kita juga akan tampilkan jajak pendapat serupa dari media sosial. Hasilnya mayoritas responden menilai sosok yang syarat skandal. Tidak layak memimpin bangsa. Saya ingin ke Romo Magnis. Kemudian Romo setujukah dengan pendapat netizen demikian? Ya, saya kira kita harus demikian. Tidak ada jalan lain itu. Tidak ada jalan lain. Baik. Kalau saya ke Pasuk Gidi, apakah fenomena pembangkangan kemudian rakyat itu berpotensi terjadi bila pemimpin syarat dengan skandal? Itu terjadi di Amerika. Bayangkan Amerika itu punya tradisi demokrasi ratusan tahun. Dengan kebebasan sipil yang sudah terjaga. Dengan tingkat pendidikan yang cukup baik. Dengan kesejahteraan masyarakat yang cukup baik. Toh itu pun Amerika masih kebobolan dengan naiknya seorang Amerikan tiran. Tiran Amerika bernama Donald Trump. Karena itu, bayangkan dalam demokrasi yang sudah mapan, yang sudah stabil, itu pun bisa dirobohkan oleh penguasa dan kaum demagog, politisi demagog bernama Donald Trump. Apalagi kita yang baru memulai demokrasi sejak reformasi. Dan hari ini kita menandai satu perjalanan bangsa. Yang sebenarnya demokrasi kita ditarik ke titik nadir, ke titik nol kembali. Pemilu yang curang, ketidak netralan penyelenggaraan pemilu, itu menjadi satu contoh yang buruk. Bukan hanya buat kita, tapi buat generasi yang akan datang. Karena itu, kita harus sudahi itu semua untuk kembali kepada nilai yang menjadi ikatan kita berbangsa dan penegara. Saya terakhir ke Pak Gatot. Pak Gatot, seberapa penting sebetulnya legitimasi kekuasaan bagi seorang kepala eksekutif yang menjadi pucuk pimpinan birokrasi aparat penegak hukumnya maupun juga militernya? Singkat aja Pak Gatot. Mbak, jadi kita itu adalah negara yang sejak pertama kali sudah melakukan demokrasi. Ketika Bungkara mengatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Rakyatnya ini yang bersatu, itu kan demokrasi. Kemudian membentuk pemerintahan juga untuk melindungi sekedar bangsa, untuk tumpah darah, mensejahterakan dan mencedaskan. Di sinilah sebenarnya kepala negara harus memilih penggantinya yang benar-benar punya legitimasi. Kalau tidak punya legitimasi, bagaimana dia akan memimpin? Bagaimana orang akan percaya? Hari ini bicara A, besok C, bingung. Dan ini yang sekarang ini kan meninggalkan jejak-jejak, ketidakpercayaan. Ini sangat berbahaya. Makanya saya katakan tadi, dalam waktu yang singkat ini, tolong diselesaikan ini, sehingga publik mempunyai kepercayaan dengan hasil yang sekarang ini, sehingga kita bersatu, punya legitimasi. Negara ini harus tetap berdaulat dan jalan. Pemimpinan berganti itu suatu hal yang lumayan. Oke, segera diperbaiki begitu ya, masih ada waktu. Romo, silakan closing statement. Kita masih dalam situasi menunggu apa yang akan terjadi. Saya mengharapkan bahwa kita tetap tentram, tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan. Saya sangat mengharapkan bahwa pemerintah yang sekarang masih berkuasa menghormati pemilihan rakyat. Karena kalau tidak, kita akan masuk ke dalam krisis yang serius. Kalau pemilihan ini ternyata berjalan cukup jujur, nama baik pemerintah yang lalu masih bisa diselamatkan. Jadi kita harapkan saja bahwa kita dapat hasil dari pemilihan yang sebenarnya. Oke, jadi masih ada waktu. Perbaikilah di sisa waktu ini begitu ya. Terima kasih Romo Magnis, kemudian Pak Gatot dan juga Pak Sukidi atas diskusinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa seorang penulis dari Inggris bernama John Lilly, menulis lima abad yang lalu, All is fair in love and war. Mungkin idiom itu perlu ditambah dengan all is fair in love, war and politics. Bila pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu adalah hal biasa, apakah kita memilih untuk membenarkan yang biasa? Atau kita teguh pada prinsip membiasakan yang benar? Sesungguhnya kekuasaan butuh legitimasi dalam sistem demokrasi pemilu, menjadi salah satu sumber legitimasi. Sebagai bentuk persetujuan rakyat yang dipagari dengan sejumlah syarab. Langsung umum bebas rahasia, jujur, adil, bebas intervensi, dan juga bebas manipulasi serta bebas intimidasi. Lalu apa jadinya bila hasil pemilu dipercaya? Sebagai hasil rekayasa. Berbagai intervensi kekuasaan memantik kepedulian para cendekiawan. Sebagai kelompok masyarakat pro-demokrasi, para guru besar khawatir pemilu akan kehilangan legitimasi. Bila pemilu dianggap tidak lebih dari sebuah skenario penguasa, lalu bagaimana mungkin publik mempercayai hasilnya? Yang memirsa, demikianlah visi negarawan edisi kali ini. Saya Fera Bahasuan, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.